Oke kawan jumpa lagi dengan saya di Xenetani Semana Ini lanjutan kiriman dari Bangka Belitung Oppo A54 dengan keadaan blank display Atau tidak ada gambarnya sama sekali baik itu lampu Jadi disini saya coba menghidupkannya HP sudah ada responnya Karena ada getarnya HP ini sudah menyalakan Tetapi dia tidak mengeluarkan gambar sama sekali Baik itu lampu maupun gambar Dan ini penampakan mesinnya Sudah nampak dikerjakan Dan CPU nya saya lihat ini sudah di ACP Dan IC lampu Memang kalau kasus display terkadang dia Ada jalur yang menuju ke CPU Ini sudah dikerjakan Tapi yang mengerjakannya bukan saya kawan Maksudnya sudah seperti ini Jadi disini saya akan Coba cek PSP dan PSN nya Ini skemanya sudah saya buka Saya coba Cek dulu untuk PSN PSN itu ada di kaki Nomor Nomor 3 Dengan nilai OL Menggunakan setelan Diodamut Prop merah saya letak di kaleng Dan prop hitam saya arahkan di kaki nomor 3 Seharusnya nilainya OL Disini sama OL Di skema juga OL Lalu saya lanjut Cek di PSN Cek di PSP Ada di kaki nomor 1 Sebelah kanan Kita arahkan multi Ke sebelah kanan nomor 1 Nilainya 0,63 Di skema nilainya 0,594 Nilainya sama Jadi disini kita coba Cek sekitar IC display Apakah ada konslet Atau tidak Ini sudah saya Bersihkan Menggunakan thinner Karena tadi Banyak bekas plug Jadi disini Saya hanya mendengarkan Bip multi saya Ini sudah di jumper Tidak jadi masalah itu Kawan di jumper Ya betul Tidak ada Permasalahan Di IC display Jadi disini Saya Coba Cek bagian Lampu Saya klik Nomor 1 Untuk LED A LED A ada di kaki Nomor 1 Sebelah kiri Jadi kita Cek kaki nomor 1 Sebelah kiri Di sini Nilainya 0,57 Dan untuk LED A ada di kaki 3 dan 4 Nilainya seperti ground Seperti konslet Sama seperti di skema Nilainya seperti konslet Lalu kita cek CABC nya Ada di kaki Ada di kaki nomor 8 Jadi kaki nomor 8 Kita cek Di multi Nilainya 0,609 Di skema 0,619 Nilainya sama Jadi kita cek PPH power Ternyata ada di IC lampu Dan menuju IC charge Di sini Sementara Belum ada Terdapat Yang ngedrop Atau Yang konslet Baik itu IC display Maupun IC Lampu Jadi kita Cek PPH power Di sini Kita lihat Lilitan atau kuil ini Kita cek Nilainya Seharusnya Di Skema 0,432 Di Multi saya 0,370 Kita cek Lilitannya Aduh Lilitan Masih Bagus Jadi di Disini Saya Coba Coba Cek Siapa Tahu Terdapat Yang konslet Ini memang Konslet Ini kawan Biasanya Untuk di Tipe yang Lain Kalau AL65 AL60 AL665 Kawan IC lampunya AL65 Dan Titik Kodenya Di Atas Sebelah Kiri Tadi Sempat Saya Jedah Kawan Karena Saya Cari Yang drop Atau Yang konslet Tidak Ketemu Akan Tetapi Disini Saya Curiga Di Tidak Kawan Saya Perjelas Lagi Di Area Sini Disini Seharusnya Ada Kapasitor Sama Seperti Ini Ini Mesin Oppo A16 Dan Saya Bandingkan Tidak Ada Bedanya Cuman Di Kapasitor Yang Besar Ini Dia Tidak Ada Lagi Dan Kasus Ini Tanpa Kapasitor Ini Ini Mesin Yang Kita Cek Di Awal Ini Mesin Oppo A16 Saya Pernah Ngalamin Di Oppo A15 Bukan Oppo A15 Oppo A5S Dia IC Lampunya Sama AL65 Jadi Di Atasnya Ada Kapasitor Tanpa Kapasitor Itu HP Seperti Blank Tanpa Ada Cahaya Maupun Gambar Jadi Disini Saya Coba Dulu Untuk Memasang Kapasitor Ini Karena Pengalaman Sebelumnya Itu Hampir Satu Minggu Saya Dipusingkan Di Mesin Oppo A5S Dan Itu Juga Saya Buatkan Videonya Mungkin Yang Belum Melihatnya Boleh Dicari Di Channel Saya Jadi Disini Saya Cabut Dulu Atau Saya Lepas Sembarangan Mencari Kapasitor Yang Penting Dia Harus Dipasang Itu Intinya Kawan Ini Saya Ambilkan Kapasitor Yang Ini Waduh Ini Sudah Kotor Semua Tapi Gak Apalah Ini Aja Kawan Karena Ini Nampaknya Cukup Bersih Waduh Kuat Dia Kawan Seperti Gak Mau Dilepas Dia Kawan Dan Itu Sudah Terlepas Lalu Saya Lanjut Memasangkan Kapasitor Ini Kita Oh Gak Nampak Disini Saya Putar Mudah Mudahan Sama Kasusnya Seperti Sebelum Sebelumnya Kawan Dan Ini Memang Betul Sudah Dikerjakan Untuk Untuk Di CPU Tapi Bukan Saya Yang Mengerjakannya Kita Pasangkan Disini Saya Coba Tambahkan Plop Dik itu sudah saya pasangkan disini kita diamkan dulu lalu kita lanjut aja untuk mengetesnya kawan saya merasa yakin karena sudah berapa kali dan ini juga sudah saya ngalamin di OPPO A16 masih sama bekas pengerjaan kapasitor ini tidak dipasang akan tapi dia setelah saya pasangkan dia bisa mengeluarkan gambar dengan sempurna jadi disini walaupun hanya sekedar kapasitor karena saya sudah yakin pasti ini penyakitnya karena kita cek di soket LCD nya tidak ada permasalahan nilainya sama tidak ada konslet maupun drop tegangannya atau nilainya nah itu sudah cukup dingin kita lanjut memasangkan LCD nya dan tentunya dan tentunya pemasangan fleksibel harus dirasakan bunyi klik kalau ada bunyi klik itu petanda pemasangan sudah sempurna disini saya pasangkan baterai nya lalu saya tekan tombol on off wah belum menyala ya kawan saya coba lagi karena tombol on off nya ini lumayan kecil jadi harus tepat kita menekankan tombol nya itu sudah saya tekan ternyata belum menyala kawan oh itu belum terpasang kawan padahal tadi sudah saya tekan kan fleksibel nya saya pasangkan lagi saya pasangkan fleksibel LCD dan baterai nya saya pasangkan semoga hanya di kapasitor itu kawan nah itu saya tekan tombol on off alhamdulillah hp sudah menyala lagi itu gambarnya sudah bagus kawan dan hp opo a54 ini lanjutan kiriman dari bangka belitung pak chandra jadi hp ini sudah dikerjakan hingga ke cpu sudah di acp ternyata setelah dilihat oh ya itu harus kawan-kawan ingat kapasitor itu kalau IC lampunya AL65 pasti di dekatnya ada kapasitor besar itu harus ada kawan jangan tidak dipasang kalau tidak dipasang dia nanti seperti display nya rusak atau cahaya nya rusak juga nah itu penampakannya ada sandi nya dan saya tidak tahu untuk sandi nya nah itu kawan ALHAMMDULAH hp ini sudah bisa bagus lagi dan tentunya ingatkan kapasitor itu jangan sampai tidak dipasang semoga ada yang bermanfaat tutorial saya ini tadi dan tentunya yang masih menonton di detik terakhir ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tentunya support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe dan bagikan channel saya ke teman-teman anda sekian dan terima kasih mantap